Halo teman-teman kembali lagi bersama saya Argun SM Oke di video kali ini kita akan memainkan game yang berjudul check face demand ya atau case pertama ya atau muka kurungan teman-teman khas pertamanya ada di tambang ya langsung aja kita mulai oh ini dong oke kita belum tahu ini apa nih oh hari pertama ya oke sebuah wanita datang ke tempat ofisku untuk melihat ya oke dia meminta tolong untuk mencari kakeknya teman-teman ya yang hilang 3 bulan oke polisi akhirnya mencoba mencarinya aku biasanya tidak mengambil kasus ini tapi karena oke dia datang dari jauh teman-teman dan aku harus ya oke tapi kapan dia memberitahuku bagaimana dia aku katakan tidak aduh ini pencetnya gimana ya nyampingannya gimana kok gitu hari ketiga ya kata dia oke hari tiga untuk mencari ayat kakeknya ya teman-teman ya dia mencari box tersembunyi di pakaiannya teman-teman pakaian kakeknya ya lalu dia menemukan barang-barang tua sebuah koran beberapa dokumen dan juga tab phs oke lalu aku tidak punya idea ya bagaimana bisa manage oke lalu dia punya temannya temannya itu kotak kayu teman-teman ya dengan ada locknya ya tempat kuncinya ya teman-teman ya oke ini ada berita lagi nih the blackstone mine ya ini tambang blackstone ya tambang batu hitam ditutup di tahun 1800 teman-teman ya karena dan kembali dibuka oke lalu datang lagi oh tragedi yang horror beberapa minggu ya dua dua anak muda teman-teman yang teridentifikasi oke mereka di kill ya oke dan lainnya dibawa ke rumah sakit teman-teman ya oke lokal polisi oh jadi kita ini kayaknya ketambang deh ya teman-teman karena terjadi sesuatu disana oke kita mulai aja kali ya normal mode tuh bikin oh jadi kita bakal mencari kakek si perempuan itu juga ya mari kita mulai ya apa yang terjadi di tambangnya jika kau merasa ini ya teman-teman ya siap ya oke aku dan temanku ya baru saja lulus dari SMA dan kita mencoba oke kita tidak bisa menunggunya sampai oh sampai kita menggalkan kota untuk semua ya tapi aku rasa kau tahu oke oke jadi temanku tahu ya apa yang kena tentang tambang yang ditutup itu teman-teman ya oke mereka mencoba untuk membukanya oke para para tambang yang pergi bekerja tadi ya di pagi hari dan mereka mengambil istirahat oke saat harinya tiba ya jadi kita diam-diam masuknya pada saat malam hari teman-teman jadi kita datang ketika waktu datang tapi kita juga mencoba untuk menghidupkan lampu dan oke dan dia menemukan sebuah night vision scoop ya temannya oke oke kapan aku pergi ke tambang temanku tidak disini ya aku hanya pergi tanpa oke dia pergi tanpa aku ya dia memimpin teman-teman untuk beberapa ini ya di tempat gerbang metal besar teman-teman aku ingin jalan yang sama dengan dia ya untung untuk mulai melihat oke kita sudah di gamenya teman-teman dan saya sudah baca-baca tadi ya secara singkas oke harus diapurin juga sih S area padlock harus cari kunci oke disini kita harus hafal disitu S area oh iya center disini gak cocok jadi kita harus oke harus mencari palu ya kayaknya ya oke untuk orang yang membaca raporan sekitaran sini aku menaruhnya disini sudah oh dia naruh jerrygen disini teman-teman dan dia notice di tengah-tengah teman-teman ya oke jadi oke aku menutup pintunya teman-teman dengan papan kayu ya oke kok kok bisa ke storic room ya kata dia hanya menunggu sampai kita oke jadi di katanya di dalam situ ada jerrygen katanya ya tadi ada catatan deh kayaknya oh iya nih nah ini dia main main tense ya untuk semua para tambang pekerja tadi ya aku ingin pekerjanya perfect ya bersih kita lakukan disini oke kedepannya menjadi supervisor ya oke nah kalian kalau mau wajib juga silahkan ya disini oh ada pintu metal ya baru ya dan sistem elektrik tadi ya oke ada tanda juga kalau ada area berbahaya teman-teman oke kita lanjutin lagi disini karakter kita ini yang dua anak yang itu ya kalau gak salah ya mencari temannya ya yang dia pergi duluan teman-teman harus ngapain area gak sih kita ini kalau saya rasa harus ngapain juga sih dan kalau saya lihat gameplaynya itu kecil loh teman-teman ini ternyata cepet banner tamatnya ya oke full storage ada kode west area gak bisa krill unknown but something must keep there oke ada sesuatu yang mengganjal kayaknya hati-hati next position next position oh no kawan kita kah ini oh iya kayaknya kawan kita ini dia meninggoy aduh harus temukan jalan keluar ya kata dia pintunya tertutup pintu metalnya ya pintu metalnya menutupi aku lalu bagaimana bisa aku keluar mungkin aku harus melakukan sesuatu ya agar bisa menolong aku keluar ya sorry temanku kayaknya jalan lalu oh dipencet oh dapet kunci s area key tempat awal dong sama ini kayaknya bisa sembunyi ya tempat sembunyi gak sih oh iya dong oke sembunyinya moss sebentar ini juga bisa keluarnya kanannya oke ini dia teman-teman penggiranya sudah mulai dimulai oke 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 mulai terasa berat headlock kan lah kita udah punya oh oke lalu apa itu teman-teman mama mama ada dia bunyi oh iya tau dia what oh no oke kita mulai lagi ya ternyata dia gak ngulang loh teman-teman ternyata dia lanjut ya oke ternyata dia lanjut teman-teman gak ngulang nah ini enak sih oke lari gak sih masuk oke bentar bentar apa belum ini ya harus maju dulu ya ini nih harus cari sesuatu ini ya oke ini kayaknya sebuah kode oh ngerti 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 cepet aja kayaknya saya tau deh itu oke kita tomate ada palu ya berarti kita udah bisa ngetok dong ini dimana ya harus progress nih teman-teman kayaknya saya tau deh itu ini nih eh dong udah punya nih cepetan cepetan oke ah ini ya oke seperti ini dia kesini dengerin dulu kok gak ada ya teman-teman ya nah itu tuh kita udah dapet jadi gen dan tadi itu kayaknya saya gerak cepet aja tadi kayaknya kodenya kita lihat namanya ya teman-teman putaran tadi ya tadi saya udah ngitung cepet sih tadi apa gak ada ya oke mana dia teman-teman ini ya 4 7 6 coba bener gak oh ya bener ah salah 4 8 6 kok salah ya kok salah teman-teman oh no kok salah ya kok salah saudara-saudara oke kita mulai lagi ya wah harus mulai lagi dong saya ngeliat itu oke gak apa-apa kita mulai lagi aja udah staminaan jangan lupa stamina ini teman-teman ya oh waksing gibos quarter alt ya sama alt waksing kiber 4 7 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 4 7 9 oke kita dapet kodenya 4 7 9 4 47 dapet teman-teman kodenya 47 47 47 9 nah mantap iya aku udah punya iya aku udah punya si dulu minum 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 hei baca baca jelas polisi menemukan beberapa tubuh 2 laki-laki teman-teman dari intimidasi oke di aduh oke santar intinya disitu polisi menemukan 2 tubuh ya teman-teman ya oh itu kayaknya ada kunci tuh kuncinya ya bentar ada suara ke kaki gitu loh sickness sickness oke oke jangan lama-lama dapet hop oke tinggal buka generator kita gak bisa lama-lama di itu ya teman-teman ya iya i know aku punya aduh kunci loh kok gak bisa ya oh ini dulu let's go let's go let's go oke ini dulu gak sih wuh mana dia loh kok tau dia teman-teman kok tau oke oke kita mulai lagi wah sulit ini mau gue cek dia sedusan ada suara dia dia bisa teleport itu teman-teman menjebalkan oke aduh di belakangan lagi aduh di belakangan lagi dulu dulu tuh tuh dia bisa ayo dong pergi Aduh Dia bisa teleport begitu temen-temen Ayo Oke santai Ini dulu Kita gak tau dia dimana temen-temen Dia bisa buka box ya Luar ya Lagi Masuk aja Oh jadi kita harus nunggu itu temen-temen Oh udah udah Kita berhasil kabur Aku berhasil membuka pintunya Aku berhasil keluar dengan cepat Kata dia Oke Oke Tapi aku tidak bisa membantu Tapi aku rasa Aduh dia ngomong-ngomong gagap-gagap tuh Semuanya pergi kata dia Aku tidak merasakan Seperti Aduh Aku hanya tetap berlari Dan kembali ke rumah Semuanya terlambat Keluarga aku Menentu aku pergi Dengan mereka Tapi aku lupa Tapi aku lupa Kapan Mereka melihat Aku terkejut Dan Sama poinnya Aku mulai Oke Oke Dia Si psikologinya Ini ya temen-temen ya Oke Kau Sok ya kata dia Monster Kata dia Dia hanya seperti Laki-laki Biasa ya Regular ya Laki-laki pada biasanya Dia monster Kata dia Dengar Aku mengerti Kau sangat stress Sekarang Tapi kata dia Alasannya ya Aku tahu Kamu tidak akan percaya Kepada aku Kata dia Tetapi seperti Maluk yang aneh Temen-temen ya Tambang yang aneh Jika kamu melihatnya Kata dia Oke Psikologisnya Agak kayak gak percaya Gitu temen-temen ya Dan kita berhasil Kabur dari Ini ya Game-nya ya Dari si Kepala tambang ya Yang menyebalkan ini Oke Dan udah jam 5 juga sih Dan kurang lebih Seperti itu aja ya Temen-temen Jadi gameplaynya itu Cukup Simple Jadi ada Seseorang Anak Perempuan juga Yang melaporkan bahwa Kakeknya itu hilang Temen-temen ya Jadi si polisi itu pun Akhirnya Karena kasihan Dia datang ke rumah Kakeknya Dan memeriksa barang Di kakek Di pakaian kakeknya itu Polisi tersebut Menemukan beberapa Barang-barang aneh Yang berhubungan dengan Tambang Temen-temen Nah sama juga dengan Kasus si anak Dua yang telah lulus Sekolah ini temen-temen Mereka coba Untuk masuk ke tambang ya Tetapi temennya Dulunya masukkan Nah karena Si temennya Yang kita pakai karakter Kita penasaran Kita juga masuk Dan menemukan temen kita juga Sudah meninggo Di dalam situ temen-temen ya Dan Kita ini tahu Bahwa di dalam tambang tersebut Ada maluk Seperti Bersosoknya itu Seperti Laki-laki Pada umumnya Tetapi berkepala Ini ya temen-temen ya Seperti Apa ya Kayak itu seperti Kurungan gitu ya Kurungan tambang gitu Temen-temen ya Untungnya kita bisa kabur Temen-temen Tetapi Saat kita ditanyai oleh Psikologis Psikolog kita itu Seperti tidak percaya Dengan perkataan kita Temen-temen Itu hal yang menjadikannya Dari game ini Tapi untungnya Karakter kita selamat ya Itu untuk Good endingnya Oke kurang lebih Seperti itu aja ya Sorry banget Kalau gameplaynya Simple dan pendek Temen-temen Karena sudah Saya juga Jadi karena berhubung Sudah sore juga Saya akhiri juga Untuk videonya Temen-temen Karena saya harus Menemani kawan saya Pergi juga ini ya Ada urusan juga ya Jadi Dimaklumnya aja ya Kita akan bertemu lagi Di next video temen-temen Kalau kalian suka dengan Gameplaynya Bang Arun SM Kalian bisa bantu saya Komentar di bawah Bantu like dan tentunya support Kita akan bertemu lagi Di next video temen-temen Bye-bye Terima kasih banyak Kau sudah nonton temen-temen